Sejumlah tempat wisata di sepanjang pantai selatan Pandeglang sepi wisatawan. Kondisi ini terjadi setelah isu Megatrus di selatan Sunda dan mentawai si berut mencuat. Pengelola Mutiara Carita Kotek, Uding, mengatakan terkait isu Megatrus memang di sisi lain ada pembenarannya. Uding menjelaskan, berbicara potensi memang ada, namun yang jadi permasalahan adalah isu itu membuat tempat wisata pantai menjadi sepi. Seiring dengan pas begitu isu Megatrus ya, memang sebenarnya di sisi lain ada pembenarannya. Artinya itu bagian dari early warning ya, bahwa di kawasan kita juga kan kecenderungannya tentang Megatrus itu potensinya ada. Terus yang jadi permasalahannya ketika pas begitu itu muncul ya, wisata jadi sepi. Wisata jadi sepi. Kedepan informasi itu terus, mestinya terus diimbangi ya, dengan penjelasan-penjelasan yang lebih konkret lagi, sehingga masyarakat ya lebih tenang, intinya lebih tenang ya. Ya, kalau kami sih pelaku wisata, dampak itu pasti ada dan sudah ada, dan sudah ada ya. Sehingga banyak calon tamu yang akan berkunjung ke kami dan ke tempat-tempat lain yang ada di Carita, yang menanyakan tentang perkembangan terkini di Carita. Walaupun pada dasarnya saat ini, saat ini Carita dan laut pesisir Banten cukup aman, cukup aman ya, cukup aman. Tapi namanya mungkin ketika ada sebuah konstitusi, apa mungkin sebuah intansi yang pas menyampaikan itu mungkin ya, pembenarannya ada dan itu memang ada, tapi kedepan kami berharap pelaku wisata itu terus disampaikan secara real lagi ke masyarakat, sehingga biar masyarakat lebih jelas. Dan kami pun pelaku wisata menyampaikan bahwa itu tidak berarti seakan-akan kejadiannya di kita. Atau kita bicara hari ini, besok atau lusa, bukan itu. Jadi itu adalah sebentuk mitigasi saja.